Zikromnya mati, dialganya mati, udah deh Kalian jadi mandul ya, gak bisa memberikan demek gitu cu Sub indo by broth3rmax Sekarang kita ada di server 224 dan ini adalah akun dari Glutony Glutony 7 Deadly Scene deh Coba kita lihat, ini aku curiga Union nya namanya 7 Deadly Scene Kita lihat chamber, oh ternyata namanya Reunion ya Oke ini aku bakal ngereview ya akunnya si Glutony, dia udah level 84 Posisinya VIP 9, dia ada di server 224 Berarti gak termasuk baru juga ya, ini udah masuk mid game mungkin ya Karena udah level 80an Dia udah main selama 173 hari alias mungkin udah 6 bulan ya Hampir 6 bulan dia main ya, CP nya 1,2 juta Oke kita lihat untuk rankingnya ya, untuk ranking CP dia ada di ranking 12 dengan total 1,2 juta Ranking 1 nya ada di 1,6 juta, VIP nya 14 ya 15, 11, 12, 8, oh ini ada VIP 8 tapi di atas VIP 13 oke mungkin dia nahan, masih nahan-nahan gitu lah ya Oke collection rate dia ada di ranking 18, Union ada di ranking 2, Indigo ada di ranking 6 dan Stage Star nya ada di ranking 16 ya Ini Indigo ada di ranking 6 ini agak-agak sayang ya Tapi dia udah merger ya, dia baru aja merger ya Dia baru aja merger Gak tau aku Awalnya dia ada di ranking berapa ya Awalnya dia ada di ranking berapa ini Oh Doppel ini kalau gak salah pernah aku review deh kalau gak salah ya Ini ada di server 224 Ini 224 lagi oke 224 lagi 3 224 Oh dia ada di ranking 4 di awalnya ya Setelah merger server dia langsung turun ke ranking 12 Oke kita lihat berarti Indigo nya bisa nyampe ranking 4 ya Reward nya bisa nyampe ranking 4 nya Setelah merger yang dapet hoho itu nyampe ranking 4 cu Dan sayang dia ada di ranking 6 ya Dia ada di ranking 6 dengan 2 kali kalah Oke Kalau aku lihat schedule nya deh coba Coba aku lihat schedule nya Oh dia langsung kalah di pertama ya Aku gak tau entah kenapa ya Dia gak ngeluarin Zekrom nya gitu Yang penting ini ya kalau udah merger Ini saran dari aku ya Kalau udah merger Kalian itu harus all in di pertama udah Yang penting dapet hoho nya aja gitu ya Yang penting online terus ganti nih Zekrom Dialga Qrem udah Kalau gak Giratina Resiram gitu sama Qrem Udah pokoknya lolos aja menang yang pertama udah kalian fix Pasti kalian dapet ya udah gitu Pasti kalian dapet Oke lanjut kita bakal nge review ini arenanya cu Di arena setelah merger server dia sekarang ada di top 10 arena ya Walaupun dia ada di ranking 12 CP Tapi untuk arena dia ada di ranking 10 ya Ranking 10 ya lumayan lah ya ada di ranking 10 gitu Oke lanjut kita lihat line up dia ya Line up dia bentar kita lihat di defensive arenanya Itu dia pakai semua Pokemon S plus nya ditambah Mega Skizor Oke Bener sih ini ya Oke jadi dia pakai Mega Skizor Ini untuk DPS utamanya udah 270 ribu dan Entah kenapa Mega Skizor nya pakai leftover apple dong Karena mungkin dia gak punya metal Oh dia gak punya metal kot sumpah ini Gak tau lagi cuy dia cuy Mega Skizor dikasih leftover apple ini gak terlalu masuk ya sumpah Gak terlalu masuk tapi memang dia gak Oh dia punya nih Kenapa gak pakai power wake Karena power wake ini adalah critical hit rate ya critical hit rate Dia main critical Dan Mega Skizor pun main critical Harusnya pakenya power wake gitu Kalau aku ya jadi dia Rune stone nya dia pakai ini ya bener sih Ini tinggal war light nya ini diganti shine gitu Kalau enggak pakai full punch aja Tapi pakai war light gak apa-apa Karena adanya itu ya Karena adanya itu jadi gak apa-apa Untuk chip nya dia pakai lone wolf Tapi dia gak ngaktifin ini ya Ini mungkin dia ngincer rata ini sih Dia ngincer rata ungu gitu ya Aku gak tau kenapa gak digantiin Ntar aku remove ya Terus aku lihat Memang dia cuman ada Oh memang dia cuman ada ini ya Padahal misalkan ya Dia pakai fire Memang dia ngincer ini sih Memang dia ngincer full epic mungkin ya Udah plus 15 oke Bener Ini udah rata 15 semua Dia udah nyala ya Pakai 4-2 Rune stone nya ini bener Ya yang lain aku rasa dia bisa sih main Cuman aku gak tau alesan dia Kenapa dia pakai Mega Skizor nya Pakai level for apple gitu Oke yang lainnya sih aku rasa bener ya Yang lainnya aku rasa udah bener semua Untuk build nya ya masih biasa ya Build nya masih biasa Jok Terus kalau untuk kombonya Kita coba lihat ya Untuk kombonya dia pakai Dragon sama Steel ya 4-2 Jok Dragon sama Steel oke Dia pakainya 4-2 Oke Sekarang kita coba tes dia di arena ya Kita tes dia di arena Kenapa Dia Aduh bentar Di arena dia udah dipakai Dan aku takut Dia lagi nabung diamond Karena ini lagi Ini ya Lagi Apa namanya Bitwar selebih Jadi aku gak mau pakai ya Glutonnya dia ada di ranking 4 Oke kita Makenya different aja Kita coba different ya Kita coba Nah ini ada dopel ya Ada dopel Kita coba lawan dopel yang 200 ribu di atasnya ya Kita coba tes yang 200 ribu di atasnya Untuk tim presetnya gak ada yang aslinya ya Ntar kita masukin deh ya Kita masukin semua Pokemon S Plus nya sama sekali Mega Skizor nya dia taruhnya tadi disitu ya Untuk yang di belakang harusnya sih ini Kalau selain ini harusnya gak cocok ya Oke kita coba challenge Karena yang di belakang itu DPS semua Mega Skizor Terus ada Zekrom Sama ada Dialga Itu DPS semua Terus yang di depan itu tank semua ya Yang di depan itu tank semua cuy Jadi ada Q-RAM Ada Giratina sama Resi-RAM Wow Ternyata Mega Skizor nya langsung mati ya Mega Skizor nya langsung mati Jadi emang kayaknya Mega Skizor nya harus pakai Speed mungkin ya Biar dia gak mati gitu cuy Biar bukan gak mati sih Biar dia gini nih Biar dia bisa gerak lebih dulu gitu Jadi dia ada kesempatan Untuk melakukan serangan gitu Jadi gak sia-sia ya Biar gak sia-sia gitu Ternyata kalau untuk PVP Agak sulit Karena dia pakai DPS nya Mega Skizor Apalagi dia DPS utama ya Mega Skizor nya CP nya paling gede Dan Mega Skizor nya Automati dari awal Dari awal langsung mati Mungkin kalau ada selebih Masih bisa selamat gitu ya Mega Skizor nya Tapi gak tau sih Dia ini bakal ambil selebih atau enggak gitu cuy Padahal kalau mungkin dia punya Yveltal gitu aman ya Untuk DPS nya itu bisa aman Untuk AR nya dia ada di ranking 14 Udah nyampe 194 Masih belum lolos Yang lawan si Lucario ya Ini memang agak-agak sulit ya Karena emang tricky banget disini cuy Kalian harus pakai Dialga dan Mind Speed ya Kombonya sama Mega Skizor Ini udah bener sih sebenernya kombonya ya Cuman aku rasa ini pasti Mega Skizor nya mati duluan Ya kan Mega Skizor nya mati duluan Jadi agak sulit sih ini ya Agak sulit cuy Mega Skizor nya mati duluan Dan kalian harus nunggu sampai Dapet si ini sih Si Arti Kuno ya Kalau misalkan dapet si Arti Kuno yang ini nih Yang ada buff nya itu harusnya Kesempatan kalian untuk menang itu lebih banyak Dan karena sekarang udah gak meta Rayquaza ya Mega Ray Itu aku jadi gak tau sih Harus pakai apa gitu Karena harusnya ini di kill sama Yang bisa Bukan baris ya Tapi Rho Eh Rho ya namanya ya Rho ya Depan belakang Yang serangannya itu depan belakang Kayak Dialga gitu Cuman Dialga itu gak ada damage nya Jadi yang ada damage nya itu Mega Ray Kalau enggak Rayquaza dulu ya Dulu lolosnya kayak gitu Nah untuk sekarang aku gak ngerti nih Lolosnya harus gimana Harusnya kan lebih gampang ya Tapi Eee Ternyata sulit cuy Sulit Karena apa Karena di stage ini Itu musuhnya ngincer Eee itu Ngincer Eee DPS ter GG kalian gitu Jadi DPS dengan attack tertinggi Jadi ini Mega Skizor nya mati Zekrom nya mati Dialganya mati Udah deh Kalian jadi mandul ya Gak bisa Eee Memberikan damage gitu cuy Gak bisa meremen damage Kalian skip aja udah Pasti gagal sih ini Gak mungkin kalian bisa menang hanya dengan tank cuy Karena gak bakal ke kill musuhnya Oke Jadi ini ya Untuk Eee Akunnya si Gluto nih Kalau saran dari aku sih Ini ya Mega Skizor nya Ini paling enggak harus dikasih power wake gitu Tapi Karena dia mati-matian ya Entah Eee Gimana caranya Entah kamu taruh belakang Atau kamu pakein speed gitu Pakainya King's Rock Jadi King's Rock nya ini harus dibelah gitu Kalau kamu punya dua Aku gak tau lagi ya Dan Untuk Eee Chip nya Ya udah bener sih Chip nya udah bener Ngincernya udah bener Aku rasa build nya bener Karena ini baru awal-awal dia Merger aja Jadi keliatan Berat banget Karena ketemu banyak Sultan ya Oke Mungkin aku cukupin sampai sini ya Untuk reviewnya Kalau kalian suka dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka dengan game game seperti ini Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you on the next video Salam Abbas Gaming Bye